Paris Saint-Germain memang masih berpeluang besar menjuarai Liga Perancis 2021-2022. Namun, para penggemar PSG tetap masih tak bisa menerima karena Les Parisiennes telah gugur dari Liga Champions. Perubahan besar diperkirakan akan terjadi di PSG sebagai respons dari kegagalan di babak 16 besar Liga Champions musim ini. Pelatih PSG, Mauricio Pochettino, mulai diisukan menuju pintu keluar dan Zinedine Zidane akan menjadi juru taktik baru pada musim 2022-2023. Striker PSG, Kylian Mbappe, juga santer dikabarkan akan hengkang ke Real Madrid. Oleh karena itu, PSG mulai mempersiapkan target untuk bursa transfer musim panas 2022. Christopher Nkunku, yang pergi dari PSG pada 2019 untuk bergabung dengan RB Leipzig, menjadi bidikan Les Parisiennes. Saat itu, Leipzig hanya membayar 10 juta pound sterling atau sekitar 189 miliar rupiah untuk mendapatkan Nkunku dari PSG. Nkunku pun menunjukkan kemajuan luar biasa di PSG dan kini menjadi gelandang serang yang disegani di Eropa. PSG kini berupaya memulangkan Nkunku ke Park des Princes untuk melengkapi skuad pada musim 2022-2023. Nkunku diproyeksikan menjadi bagian penting dari pengembangan skuad PSG. PSG menyadari kesalahan yang telah dibuat dengan membiarkan Nkunku pergi, tetapi apakah dia bisa berkembang seperti sekarang kalau tetap di PSG, ujar sumber dari 90 min yang dilansir bolasport.com. Mungkin tidak, tetapi sekarang dia akan ditawari kesempatan untuk kembali. Baik Nkunku maupun PSG meyakini ada urusan yang belum selesai di Paris, tutur sang sumber melanjutkan.